Intro Halo guys, ketemu lagi dengan Status Militer Dikabarkan China menguji coba rudal hypersonic yang paling canggih berbasis di kapal Rudal ini bernama YJ-21 atau Eagle Strike 21 Uji coba ini dilakukan menjelang ulang tahun D-73 Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China Video yang beredar di media sosial menunjukkan YJ-21 diluncurkan dari kapal perang T-055 China Kapal pusat terbesar dan tercanggih milik Angkatan Laut China Dikabarkan dari South China Morning Post Keterangan pakar pertahanan China melaporkan rudal itu kemungkinan memiliki jangkauan antara 1000 hingga 1500 km Yang dirancang untuk menargetkan kelompok kapal induk Rudal YJ-21 yang dibawa kapal memiliki jangkauan sehingga 1000 km Mampu menghantam kapal apa saja dalam kelompok serangan kapal induk Begitu kata Liji seorang analis Angkatan Laut yang berbasis di Beijing Kapal perusahaan tipe 055 ini diketahui memiliki hingga 112 sel rudal peluncuran vertikal Tentu saja ini bukan rudal yang kaleng-kaleng sobatku Media-media barat pun menyebut rudal YJ-21 mungkin bisa menimbulkan risiko bagi kapal-kapal induk Amerika Serikat Gambar video peluncuran YJ-21 dari kapal penjelajah kelas Renhai tipe 055 Memicu peringatan dari analis bahwa rudal hypersonic menimbulkan ancaman lebih besar bagi kapal induk Amerika Serikat Dibandingkan kapal induk DF-21 dan DF-26 Rudal balistik pembunuh ini sudah dikerahkan oleh Angkatan Laut China Uji coba ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat soal Taiwan Dan seketa di Laut China Selatan Bahkan pekan lalu, militer China menggelar latihan besar di selat Taiwan Sebagai respon atas kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat ke Taipei Oke mungkin segitu saja untuk informasi kali ini yang datang dari militer China Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar Oke, see you!